Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule Sama dia Clara dan saya Bayu Selamat datang Ini sekarang kita bikin video ini adalah Untuk menjelaskan bahwa Sering banyak komen yang masuk Sama Whatsapp ke saya buat Menerangin, Bayu, tolong jelasin dong gimana caranya Bisa ketemu bule, terus Bayu, ceritain dong bagaimana Kalian bisa menikah sama Clara Bayu ceritain dong, Clara Bisa menikah sama Bayu, kenapa Terus ada lagi yang bilang Kemarin saya sempat bikin video Tentang bagaimana saya bisa menikah sama Clara Terus ada yang nanya lagi Bayu, coba bikin videonya Dengan Claranya juga, jadi ini adalah Video jawaban untuk orang yang Request video Konfirmasi, kenapa kita bisa menikah Dan bagaimana ketemunya Nah sekarang kita bikin pengakuan Nanya dari bule, jadi menurut bule gimana Kenapa bisa menikah sama Bayu Kenapa bisa menikah sama orang Indonesia Aduh sampah, ini kita di dalam rumah ya Iya Oke, jadi tahun 2013 Clara lagi di Bali Dan benar Seperti Bayu bilang Saya pernah Internship di Bali Selama 4 atau 5 tahun Eh bulan Bulan Terus, waktu itu Saya punya teman dari Belanda Ada grup teman dari Belanda Dan tinggal di Ubud Dan sering ke Areanya Kuta Kalau weekend Dan ada Pokoknya ada Party atau kayak gitu Dan ketemu si Orang ini Coki Dan dari semua orang itu Dia bilang Wah, kamu udah lumayan bagus bahasa Indonesia waktu itu Iya Kenapa Kenapa Cari apa Kalau di makanan Kalau di rumah Oke Oke Pokoknya Cinta saya sama Indonesia Mulai dari sebelum saya kenal Bayu Itu pertamanya Jadi aku punya Aku sudah lama Dari tahun 2012 Sudah punya Apa namanya Feeling sama negara Indonesia Oke Habis itu Internship saya Selesai Dan Baru satu bulan Setelah pulang ke Spanyol Tentu lagi Gimana saya bisa menikah sama orang Indonesia Kalau tentu Ya Bisa lah Gak apa-apa Kita juga semua tentu Oke Jadi Pas setelah pulang Dari Indonesia Ada orang Super Kenapa sih ini orangnya Ngobrol sama saya Di Facebook Saya Saya gak kenal dia Maksudnya Bayu apa sih Bayu Kenapa sih Tapi Sebenarnya Ini Saya lihat fotonya Dan Wih Kayaknya Suka Karena foto itu Saya ingat banget Foto Bayu Pakai sepeda Dan Pakai Foto dia Dibantu Pakai sepeda Dan kelihatan orang Yang suka Olahraga Dan itu yang bikin saya Ya udah Kita kasih satu Opportunity Satu opportunity Dalam arti Coba kita ngobrol sama dia Dia seperti apa Saya harus Jujur Waktu itu Dia Kalau Clara suka A Dia suka A Kalau Clara suka Pantai Dia Wah Aku juga suka Pantai Dia pokoknya Ikutin Clara Clara bilang Ini The best Itu Maksudnya Maksudnya Apa sih ini Orangnya Maksudnya Ya Mungkin Interesnya Sama Bisa jadi Juga Tapi Feeling saya Waktu itu Sama sekarang Bayu Beda banget Maksudnya Dia Pasti mau Fishing Fishing Ikutin Terus aku It's strange Tapi yaudah Terus Ngobrol 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 Seperti Bayu bilang Tapi Bayu bilang Versinya pendek Mungkin dia Setan Pak Clara tahu Mungkin dia Ngobrol sama Cewek lain Boleh tapi Anyway Yang Pernah Ngobrol sama Dia Intense Clara Dan Kenal 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 Dari Facebook Messenger Pindah ke Whatsapp Dari Whatsapp Udah mulai Kayak misalkan Sehari-hari Ngobrol Apa Berka Kabar-kabar Kabar-kabarin Dari mana aja Dari Messenger Facebook Kita ketemuannya Dari Facebook Ya Dan Saya ingat Waktu itu Mungkin Empat Atau Lima Bulan Bukan Long Distance Relationship Tapi Udah mulai Ada kayak Interes Dan Setiap hari Ngobrol 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 Dan Saya percaya Itu bisa jadi Kenapa Karena Clara bilang Ke Bayu Clara Juga mau Datang ke Indonesia Beberapa Bulan Kemudian Sama Teman-teman Clara Jadi Untuk Kamu Yang Apa Namanya Di dalam Long Distance Relationship Kalau Nggak Ada Momen Yang Kamu Akan Kenal Orang Itu Lagi Kayaknya Nggak Ini Apa Kentul Lagi Maksudnya Harus Ada Goal Untuk Ketemu Physical Kalau Nggak Nggak Akan Bisa Kamu Tahu Seperti Apa Orangnya Karena Kita Human Dan Ya Aku Punya Banyak Foto Dari Bayu I Stop Anja Kamu Bau Banget I I Ini Kita Ini Kita Nggak Akan Di Adit Gara Akan Censor Atau Apa Pointer Jadi Apanya Kita Ngobrol Lagi Terus Kita Nggak Tahu Ini Ada Viewernya Atau Nggak Kita Bukan Atis Kita Bukan Siapa Siapa Cuma Pengen Bikin Pengakuan Aja Buat Ini Kenapa Kita Bisa Menikah Awal Cerita Kita Bisa Menikah Karena Banyak Teman Kita Contohnya Kamu Yang Pengen Tahu Bawa Gimana Kalian Bisa Menikah Gimana Bisa Bertemu Nah Ini Dijakit Sama Kekakuan Dari Bulenya Aja Jadi Pokoknya Waktu Itu Bulan Agustus Ketemu Saya Malah Tengke Indonesia Sama Dua Teman Cowok Sama Satu Cewek Berempat Dan Waktu Itu Aku Masih Ngobrol Sama Bayu Dan Percaya Dia Tapi Sorry Kadang-kadang Orang Bule Nggak Percaya Sama Orang Indonesia Karena Ada Banyak Kasus Cowoknya Suka Sama Bule Indonesia Tapi Ternyata Punya Istri Indonesia Atau Kasus Kasus Kayak Gini Jadi Waktu Itu Saya Minta Bayu Oke Kita Boleh Ketemu Tapi Kamu Harus Datang Ke Bali Aku Nggak Akan Datang Ke Tempat Kamu Aku Sendiri Cewek Lagi Nggak Jadi Aku Minta Bayu Dan Boleh Cerita Ini Waktu Itu Saya Udah Apa Ya Kayak Mulai Udah Pas Di Indonesia Waktu Itu Saya Ke Yogyakarta Saya Bawa Teman Teman Ke Bali Ke Lombok Dan Ceritanya Mau Ketemu Di Bali Sama Bayu Dan Satu Hari Sebelumnya Ternyata Dia Udah Punya Tiket Udah Ketemu Udah Janji Dan Dia Kirim Saya SMS Maksudnya SMS Maksudnya Ada Whatsapp Ada Yang Lain Dia Kirim SMS Bilang Sorry Clara Saya Ada Kerjaan Jadi Nggak Bisa Datang Kebali Udah Terus Aku Si Anjing Ini Maksudnya Sorry Sensor Maksudnya Aku Tiba-tiba Tiba-tiba Kayak Ekspektasinya Bayu Wah Ini Orang Orangnya Nggak Nggak Brave Maksudnya Nggak Nggak Mau datang Kebali Kenapa Dan Aku Nggak Marah Aku Cuma Disappointed Dan Waktu itu Aku Ingat Sama Teman-teman Di bawah Saya Ke Pantai Biar Yaudah Nggak Usah Kelara Nggak Apa Mungkin Itu Bukan Orang Untuk Cowok For You Untuk Kamu Dan Saya Punya Dua Teman Itu Salah Satu Seperti Bayu Bilang Cing Cing Kayak Gitu Cing Dan Mau dia Cing Cing Kayak Gitu Tapi Dia Nggak Pernah Bilang Ke Clara Coba Clara Kamu Dandang Likit Pake Makeup Atau Coba Clara Kamu Pake Waju Yang Bagus Bagus Tapi Hari Itu Dia Bilang Clara Abis Dari Pantai Kamu Rambutnya Kayak Gini Coba Kamu Ini Ben Jadi Terus Aku Kayak Kenapa Dia Dia Bilang Itu Pasti Ada Sesuatu Dan Ternyata Aku Lagi Rapi Rambut Udah Pake Baju Katanya Ceritanya Mau Dinner Berempat Sama Bintang Hotel Bintang Bintang Lima Terus Aku Mulai Nervous Buka Pintu Dan Ternyata Itu Bayu Bayu Datang Itu Lumpan Dimakan Dan Waktu Itu Kayaknya Aku Ingat Selama Empat Bulan Atau Lima Tidak Pernah Ketemu Fisikal Jadi Waktu Itu Kalau Tidak Salah Aku Peluk Dan Ya Bagus Bagus Dan Lumpanya Kayak Gimana Ya Waktu Itu Dia Gede Gede Banget Aku Ini I don't know Maksudnya Nice Story Pokoknya Aku punya Good Memories Dan Pas Keluar Dari Kamar Semua Teman Saya Ketawa Mereka Udah Tahu Dia Akan Bikin Surprise Kayak Gitu Dan Mereka Maksudnya Saya Yang Big Timnya Kenapa Menikah Dengan Orang Indonesia Kenapa Menikah Sama Orang Indonesia Oke Pertama Saya Suka Negara Indonesia At List Apa Namanya Hidup Di Pulau Kayak Gitu Aku Suka Dan Saya Suka Orang Orang Rama Budaya Indonesia Mereka Peduli Sama Teman Mereka Punya Good Atmosfer Kalau Ketemu Sama Teman Kayak Gitu Tapi Apa Ya Maksudnya Saya Mungkin Ulang Ulang Ini Terus Tapi Saya Gak Suka Semua Cowok Dari Indonesia Dan Profile Yang Rata Rata Seperti Ini Cowok Indonesia Aku Malah Gak Suka Tapi Sukanya Bayu Maksudnya Bukan Maksudnya Saya Nggak Saya Nggak Akan Suka Kalau Cowok Indonesia Tipe Yang Tradisional Mereka Modern Aku Nggak Akan Suka Saya Nggak Akan Suka Cowok Indonesia Kalau Nggak Open Minded Apa Yang Saya Nggak Akan Suka Cowok Indonesia Indonesia Yang Malas Malas Nggak Suka Misalkan Olahraga Atau Orang Yang Suka Sehat Jadi Ini Mungkin Kombinasi Budaya Indonesia Sama Budaya Sedikit Open Minded Dari Eropa Jadi Itu Untuk Saya Penting Sampai Namanya Setengah Boleh Karena Bener Kayak Gitu Dan Apalagi Nah Sekarang Gimana Rasanya Nikah Sama Orang Indonesia Oke Rasanya Biasa Biasa Saja Maksudnya Happy Dan Aku Pasti Mau Sama Orang Yang Peduli Dan Punya Interes Yang Sama Sama Saya Aku Aku Enggak Mau Satu Suami Cuma Untuk Dia Kerja Saya Yang Maksudnya Aku Harus Punya Pasangan Yang Bener Bener Bisa Bisa Happy Sama Saya Dan Saya Bisa Happy Sama Dia Dan Kita Have Fun Terus Kita Punya Apa Ya Common Goal Maksudnya Goal 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 Yang Yang Sama Tujuan Yang Sama Dan Aku Percaya Pentingnya Dari Dari Awal Relationship Sampai Nikah Dan Masih Nantinya Setelah Nikah Itu Masih Penting Itu Bukan Nanti Kita Forget Ah Udah Nika Udah Udah Biasa Aja Kamu Disini Aku Disini Jadi Untuk Saya Bener Harus Life Partner Temenin Saya Di Hidup Saya Oke Dan Dia Sampai Sekarang Apa Nanya Ekspektasinya Saya Di Apa Namanya Di Fulfill Maksudnya Sampai Ekspektasinya Biar Biar Nggak Kepanjangan Kita Cut Disini Biar Yang lain Nonton Di episode Berikutnya Kita Tunggu Sekarang Kita Ganti Tema Yang Penting Sekarang Kita Sudah Mendengar Pengakuan Bagaimana Clara Bisa Menikah Dengan Saya Sesuai Dengan Cerita Dari Awalnya Supaya Nggak Ada Penjelasan Untuk Yang Lain Ya Nggak Ada Konfirmasi Oh Dijelasin Bagaimana Kalian Menikah Bagaimana Kalian Bertemu Jadi Untuk Yang Belum Nonton Di video Sebelumnya Bagaimana Saya Menikah Dengan Bule Nonton Terus Sekarang Ada Pengakuan Si Bule Nah Sekarang Kita Close Dulu Kita Ganti Ke Topik Lain Oke Close Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Comment Di Bawah Kalau Kamu Suka Story Ini Kalau Kamu Apa Namanya Kira Kira Ekspektasi Seperti Ini Kita Ketemu Atau Enggak Atau Apa Ya Kalau Kamu Punya Cerita Yang Bagus Sama Pasangan Kamu Juga Boleh Cerita Di Bawah Terima Kasih Dadah Dadah